assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya dia shb kali ini saya akan mukbang masakan saya sendiri ya guys yuk kita makan-makan sebelum menonton video ini sebaiknya subscribe ya guys agar tidak ketinggalan video dari saya disini aku mau makan ada yang namanya ini aku udah masakin ini rebus kangkung sama koyong aku campur-campur ya guys enak banget tuh kalau dicampur-campur itu sayuran tuh enak nah disini aku udah punya ayam goreng ayam goreng ya ayam goreng ini aku goreng dulu baru aku kasih sambal lu masih panas guys nah disini juga aku punya petisan kerujak buat nanti siang kalau sekarang saya mau makan dulu ya guys ini disini juga ada sambal sambal dan disini juga aku punya ini Hai temen-temen tahu nggak ini namanya apa namanya kembang paya nah untuk merebus ini kita harus pakai tekokak tekokak tekokaknya itu harus dibelah-belah ya biar pahitnya hilang kita rebus dulu baru kita kasih bumbu terus kita tumis ya kayaknya lezat banget nih Hai nah disini juga aku punya timun timun ya guys kita makan dulu ya guys kita makan dulu ya guys aku kalau makan hasilnya cuma segini takut gemuk tapi aku kasih daun masih panas-panas guys rasanya kayaknya nikmat banget nih makannya pakai beginian pasti nanti makannya nambah nih di sini ada ayam goreng aku mau nih apa ini namanya Hai ini namanya apa ya pasti laura taulah teman-temannya kita makan ini dulu ya enak banget kalau masakan sendiri pasti enak ya teman-teman harus coba ini kalau mau bisa datang ke rumahku ya ceker aku tuh kalau sama ayam paling suka yang namanya ceker enak banget kalau makan ceker itu rasanya itu beda ya biarpun cuman dagingnya itu sedikit enak banget aku coba makan kembang paya nya ya biarpun ceker ya uuuh hmm biasanya teman saya nih yang biasanya mbak noni soalnya gemuk tapi doyan makan kerjanya makan mulu gimana gak gemuk ya makan mulu kerjanya teman-teman aku kasih boing aku pakai rebusan daun si daun kangkung ternyata nikmat banget ya makan di pagi hari ini bersama kembang paya sampai keingetan guys sini juga ada paha ayam biasanya aku kalau beli ayam itu kalau paha itu dibela juga dan gak terlalu besar kayaknya kalau makan yang besar-besar itu gimana gitu ya ternyata setelah dikasih tekoka gitu tadi yang dibela-belah pahitnya gak ada sama sekali gak ada pahitnya jadi teman-teman kalau ngerebus tekokak itu kalau ngerebus kembang paya itu harus dikasih tekokak ya biar gak pahit ini aja rasa pahitnya hilang ini kembang banget wow mantul nasi saya tinggal dikit lagi guys karena saya makannya gak terlalu banyak kalau banyak-banyak saya gak kuat ini ada ayam paha guys mantul banget mantul hmm hmm makannya sambil meram-merem banyak kalau gak meram pasti nanti kena mata ternyata ya pak ayam itu enak ya agak manis-manis gurih hehehe hmm mantep banget guys pengen nambah sih tapi nanti takut gak bisa jalan padahal makannya dikit ya oke guys kita nambah kembang payanya aja ya gak usah nasi hmm ribat banget rasanya makan pakai kembang paya kalau di kampung saya itu tinggal metik gak mesti harus beli masak potong gampang mbak kain guys, saya sudah selesai makan sekarang saya tinggal makan timunnya oke guys terima kasih yang sudah menonton video saya ini semoga teman-teman semua suka dengan video saya kali ini saya mukbang mukbang masakan saya sendiri karena saya hobi masak jadi saya mukbang masakan saya sendiri kalau beli itu rasanya kurang fast oke teman-teman sampai jumpa di video berikutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati